ya sekarang udah bercatat semoga bisa membuat ini ke jalan yang gede-gede Allah dan saya juga harusnya lebih lebih adanya memang jadi mau bercerai itu gara-gara matan berhijrah atau bukan-bukan jadi ada salah satu hal yang kita memang gak sepatut ada salah satu hal yang kianya keras ini juga keras di hal itu yang hal itu gak bisa dicintai ke topik jadi dalam pertengahannya adalah kita memang harus bisa lebih prinsip selesai yang kita udah bersyawarahin bertahun-tahun gak pernah menunggu terangnya itu bahkan tiap minggu tapi mungkin kesalahannya itu dari saya sih tapi komunikasi sampai sekarang tetap jalan bang itu pasti terbalat disini sih betul 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 kan tadi katanya baik-baik tuh Kang Dodi maksudnya gak menyayangkan kan tadi katanya bisa nya dengan baik-baik gitu sesuai dengan adanya dua kesepakatan gitu tapi gak menyayangkan Kang Dodi udah 13 tahun bareng gitu menemani susahnya Kang Dodi waktu itu ditelat-telat tangan main lagi turun seperti itu ya saya sih udah udah gimana ya udah dari teman seperti ini ketika kita kan harus ikutin jalan takdir juga loh ya emang dengan seperti ini dia jadi lebih baik ya 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 kalau disayangkan disayangkan ya 17 tahun bersama tapi dia mau bilang apa gitu karena ada satu hal yang bentuknya gak temuk gitu loh masalah kita tuh gak ada jalan keluarnya di satu kali jadi kita mengikuti bentuk yang tidak terjadi hanya baru-baru ini atau sebelum-sebelumnya pernah gitu kejadian iya ini udah kesekian kalinya gak berulang nih Kang? iya berulang berulang dan kita membuat suatu percanggian dan disitu saya gak 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 sanggup dengan perjanjian itu akhirnya salah saya memutuskan untuk gue sepil dong perjanjian apa sepil ya mungkin kalau gak mau secara detail apa gitu nama-nanya gitu asal ya jelas kepercayaan perling orang ketiga kan karena nudi atau seluruh tiap orang nudi yang dikhawatirkan dia adalah oh berarti kayak maaf gitu Kang tadi atau miliki ada mau istri lagi ya oh enggak gak 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 saya sih kalo saya jujur syariatis lang ya setuju ya karena syariatinya cuman kalau untuk berpohidami kayaknya enggak deh karena kayaknya bakalan susah ya susah ya susah gak sih apa mungkin Kang Lot karena istri hijrah mungkin Kang Lot udah disuruh berhenti bermusik gitu sampai akhirnya gak bisa diwujudin sama Kang Lot akhirnya Kang Lot ini ngunduri kita juga sih dia masih split single split single cuman ya itulah satu hal yang aku mesti ikutin perjanjian itu di perjanjian itu aku sudah menjalani beberapa tahun ternyata itu gak bisa perjanjian itu gak bisa dirubah katagonokinya sendiri Pak? bukan bukan kalau dia orang gak berlalu dan aku juga gak terlalu perhitungan sama itu jadi kita kalau soal soal yang kayak gitu-takigituan kita ya baik-baik-baik untuk anak-anak gini sekarang di asur di tangan ya sekarang untuk anak-anaknya sudah di tangan yang tepat lah menurutku ya dan anak-anaknya juga santra gak? jadi aku juga seneng lihat anak-anakku yang soleh dan soleh yang bisa punya hal yang sebetul banget jadi aku bangga sebagai orang tua dimana bisa atau sampai 15 dus itu adalah suatu kebanggaan dan mereka sekarang konsen di sekolah pendidikannya benar-benar cita-citanya mereka tersampai sepuluh ini cepat mohonnya nih dari sebuah apa bang aku itu bukan ya mungkin aku karena tutup kalinya nyulis kali ya jadi tutup kalinya nulis jadi kayak berimajinasi seolah-olah ya tapi bahagia juga seolah-olah bahagia aku saat-saat ini mau bahagia enjir sudah ada yang ngemenin atau seperti apa sudah ada yang ngemenin lagi atau seperti apa sampai dia bilang bahagia gitu waduh ini lama-lama kebuka ini jadi enggak 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 karena kan memang sudah dikebelah nomor ibu online seperti apa sih enggak ya itu sih nah nanti kalian nodung ini ke orang enggak 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 kita enggak ngambil kalau kantor dingin kita enggak ngambil enggak 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 aku buka buka jadi saat ini ya aku lagi sedih aja gitu kelihatannya ada buka hati ya ada buka hati lagi kan ada 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 perlahan perlahan beda usia berapa kok enggak jadi ke sana enggak enggak mungkin terkurungan seperti apa sampai mungkin enggak sampai keluar rumah untuk tidak ada kesehatan lagi waktu apa waktu kan enggak misalnya pas yang terkurung dari kamu itu aku sebuat ini sebuat kehilangan arah kan kehilangan arah itu jadi nongkrong pulang pagi nongkrong pulang pagi jadi bener-bener tapi aku enggak gak mabuk-mabukkan aku bukan peminum jadi misalnya nikmati klub itu paling aku live musiknya doang selesai live musiknya habis aku pulang nongkrong lagi dimana pulang-pulang itu paling berpat saat itu saat itu kebingungan dan enggak ada arah aku enggak pulang hari-harinya habis buat gitu doang habis buat nongkrong-nong tapi sekarang lebih produktif jadi sekarang kalau ada luku waktu kosong aku manfaat buat mengerjain orderan orderan yang ada di perusahaan berhama maka kan ada ada kegagian juga di luku luku lebih lebih frediktif untuk kerjain nanti artinya sempat menghabat aktivitas ya kan waktu terkurung-kurung ya sempat seterus juga sempat setiap hari kemalah pusing juga tapi hidup terus berjalan jadi aku harus bisa kalau aku kalau aku terturut terus minta yang kasih mahan anak-anak siapa aku harus semangat juga karena anak-anak kan cita-citanya dokter semua jadi mumpung aku belum tua-tua banget bisa cari duitnya jadi aku harus bisa mewujudkan setiap juta anak-anak cik berarti sosok yang sekarang bisa membuat tangro di balik lagi ya semangat ya udah ya anak 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 anak